Intro Sebagai upaya meredam dampak negatif pembelajaran daring bagi anak sekolah dasar, pemerintah kota Yogyakarta sejak awal pandemi menggulirkan program Relawan Mengajar. Melibatkan pengajar dari multi bidang, program ini didesain untuk mewadahi anak-anak berkegiatan positif di luar jam pelajaran daring dari sekolah. Pembelajaran jarak jauh secara daring tak serta-merta menjadi solusi. Sebaliknya, tak sedikit anak justru terbengkalai ritme belajarnya karena berbagai kendala, mulai dari kurangnya pendampingan orang tua hingga ketiadaan sarana-prasarana yang mendukung. Alhasil, berbagai kendala tersebut justru membuat anak hanya bermain tidak terarah. Untuk itu, dibentuk Relawan Mengajar untuk mewadahi anak-anak belajar lebih maksimal. Seperti yang terlihat di kampung Gunung Ketur, Pakualaman, Yogyakarta ini. Melihat anak-anak itu bermain menjadi tidak terarah, kemudian kesulitan pendampingan orang tua untuk belajar, makanya kita di pandemi ini melakukan kegiatan namanya Relawan Mengajar. Jadi untuk mendampingi anak-anak berkegiatan atau belajar dan bermain bersama. Di sini terlihat lebih seru dan temannya lebih banyak dan bisa belajar dengan seru dan mengasihkan. Relawan Mengajar tergabung dalam komunitas warung edukatif omah kreatif disingkat Warsimah. Ada sekitar 15 Relawan terlibat dalam kegiatan ini. Pembelajaran dilakukan secara menyenangkan baik di dalam maupun di luar ruangan. Tak sekedar mata pelajaran pokok, anak-anak ini juga diajarkan berkreasi dengan membuat berbagai kerajinan. Mohawan Cendana TV mengabarkan